Kotestan Masterchef Indonesia Suhaidi Jamaan alias Lord Adi ternyata sempat menerima uang dari tersangka kasus Binomo Indra Kesuma alias Indra Gems. Ia menerima uang sebesar 50 juta rupiah sebagai hadiah ulang tahun dari Indra Gems. Kini dengan inisiatif sendiri, Lord Adi pun mengembalikan uang tersebut ke penyedik di TV Deksu Spares Krim Polri. Dikutip dari Tribun Sela pada Jumat 1 April 2022, Lord Adi ternyata menjadi satu di antara publik figur yang juga sempat menerima aliran uang dari Indra Gems. Kabak penuh Divisi Humas Polri, Kompas Gatot Replihan Doko mengatakan bahwa Lord Adi mengaku pernah menerima uang dari Indra Gems. Besaran uang tersebut yakni 50 juta rupiah yang diterimanya melalui transfer dari Indra Gems. Uang tersebut diberikan sebagai hadiah ulang tahun untuk Lord Adi dari tersangka kasus Binomo tersebut. Menurut Gatot, Lord Adi pun berinisiatif sendiri mendatangi Spares Krim Polri pada Kamis 31 Maret 2022 kemarin. Lord Adi pun lantas mengembalikan uang yang pernah ia terima dari Indra Gems. Ia mengembalikan uang tersebut kepada penyedik di TV Deksu Spares Krim secara langsung. Gatot menjelaskan Lord Adi mengaku kepada penyedik Polri bahwa dirinya sempat menolak uang itu dari Indra Gems. Namun kekasih Vanessa Kong itu memaksa dan kemudian mentransfer 50 juta rupiah melalui transfer bank. Lebih lanjut, Gatot mengatakan pihaknya juga telah melakukan penyitaan terhadap uang 50 juta rupiah tersebut sebagai perang bukti. Diketahui hingga saat ini, Indra Gems masih ditahan di rutan Paris Krim Polri atas kasus penipuan trading binary option melalui platform Binomo. Ia yang seharusnya hanya ditahan 20 hari namun diperpanjang menjadi 40 hari. Indra ditahan guna penyelidikan lebih lanjut dan agar tidak menghilangkan perang bukti. Oke tribuners, nantikan selebriti on sale lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official.